Halo, selamat sore semuanya. Balik lagi ke Charlie Bike Channel. Nah, kali ini kita kedatangan B.A. nya dari Marin, yaitu Kak Evelyn Jody. Halo, Kak Evelyn. Halo, Charlie. Apa kabar? Baik, bayar kabarnya. Tambah cantik aja ya. Tetap seriak, serah. Pas ketemu, sekalinya ketemu kita off jersey. Biasanya kalau ketemu kan selalu di jalanan. Selain ketemu kita udak ya. Audas, Jakarta kemarin ya. Walaupun gak sempat buas bareng ya. Nah, gimana nih first impression-nya sama Marin? Sekarang udah jadi, udah nambah sederian Marin loh. Wah. Gimana kesan-kesannya pertama kali? Makanya sebelum kita ugal-ugalan nih bareng Marin. Sebelum kita Marin kan, kita yang paling crucial dalam apa namanya pakai sepeda baru tuh yang paling penting adalah satu, bike fitting. Betul. Harus pas, harus nyaman. Supaya bisa performanya oke, semua track bisa kita lalui dengan baik. Tuh ya, dengerin katu, KF Plin tuh udah nyobain. Supaya gak peger-peger. Tiba-tiba ada keram-keram, tiba-tiba ada kesemutan-kesemutan. Nah, apa namanya itu yang harus diperhatiin. Berarti ada, berarti ada posisi atau mungkin letak yang gak emak gitu kali ya. Kita akan cari performa optimalnya dari KF Plin ya. Betul. Makanya, lihat, nonton terus channel ini kita akan coba untuk fitting KF Plin. Oke? Oke, seks. Kita lihat ya. Jadi, yang pertama itu kita akan lakukan static fitting. Itu untuk ukur dari tinggi badan, insem, torso, dan lain sebagainya. Yuk, mari kita mulai. Sekarang, kita cek koordinatnya sepedanya KF Plin sebelum di fitting. Nah, sekarang udah kelihatan. Jadi, koordinatnya buat saddle dan koordinatnya buat handlebar. Ya, ini kita mau fit fitting. Gue perlu tulang metasarsanya dari jempol sama kelingking. Kita tandain dulu tulang jempolnya. Iya, berasa ya? Lurus gitu ya? Iya. Oke, kalau dibuka begini, enak? Nyaman nggak? Maksudnya? Gue ngerasa nyaman nggak? Ada yang lawan apa-apa? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kita penaturan yang lurus gitu ya. Oke, kita kalau jalan. Jalan. Oke, balik-balik ke sana. Takut ada yang mengkok gitu ya? Biar santau. Coba duduk. Duduk. Iya. Lagi dikit biar kakinya nggak gantung. Eh, banyak kan? Sorry. Iya, segitulah kira-kira. Terus kakinya rilas aja. Relax. Oke, kita buka sedikit. Sorry ya gue pegang. Kita mau klit fitting menggunakan alat dari Shimano klit fitting. Ini yang kita mau ganti sekalian dari klit lamanya atau klit yang baru. Sekarang kita masukin nama-nama customer yang mau melakukan bike fitting. Nah, jadi kita udah masukin. Lalu, disini akan ditanya sepeda apa yang digunakan. Nah, untuk kasus kali ini untuk bike fitting kali ini ini Marine Headline itu adalah gravel. Jadi, kita cari settingannya itu gravel. Di sini bisa lihat ada cross dan gravel. Nah, bedanya apa? Cyclocross, kita udah tahu semua ini untuk ini adalah race. Nah, gravel ini geometri akan slightly lebih relax dibandingin dengan cyclocross. Untuk reng hamleng, ini panjangnya 170. Lalu, untuk pedalnya ini menggunakan Shimano PDM502. Untuk sepatu, kebetulan yang di Kajo dipakai itu saat ini tidak ada. sudah ada pilihannya. Ini ada leg, tapi tipenya tipe berbeda. Bukan yang dipakai sekarang. Jadi, ini biasanya supplier-supplier sepatu yang mengirim datanya ke Shimano bike fitting. Jadi, ini kita balikin lagi ke average. Nah, untuk pedal itu saya pelin itu menggunakan Shimano PDM505. Ini kita cek. Tank hamleng, tadi kita udah cek 170. Oke, nah ini tadi kita udah dapet koordinatnya juga untuk handleman. Jadi, itu 394. 618. 166. 628. Ya, ini sekarang kita mulai masuk ke static fitting. Nah, kita mulai masukin data-data yang tadi kita udah ukur tingginya. Lalu, torso. Insem. Lalu, left shoulder. Nah, di sini kelihatan ini tuh rekomendasi dari hitungan algoritmanya Shimano. Jadi, BB2 Saddle High 625. Lalu, garage-nya 345. Dan stack-nya 489. Dan langsungnya disarankan leng-leng-leng-nya 165. Jadi, ini ibaratnya kalau Google Map ini baru 80% lah akurasinya. Jadi, 20% lagi kita perlu untuk dynamic fitting. Yuk, tuh. Jadi, sekarang udah masukin semua data-datanya kita mulai masuk ke dynamic fitting. Dynamic fitting, jadi KF-linenya udah ada di atas sepeda dan kita akan fitting pakai sensor-sensor. Yuk, Mar. Duduk dulu, coba. Oke. Cobain dulu pedalingnya enak. Nah, sekarang kita udah selesai untuk dynamic fitting-nya KF-linen. Kita akan tunggu tesinya dari KF-linen setelah kita coba beberapa lama ya. Ya, KF-linennya. Tapi tadi udah kelihatan ada bedanya ya? Pasti kelihatan. Ada bedanya. Berarti nanti sekitar dua minggu baru kita review ya. Dua minggu atau lebih pasang. Karena kita gak bisa apa namanya langsung judging. Betul. Kalau tadi sedikit pas dari sebelum sama sesudah ada rasa pasti ada tension-tensionnya tuh beda ya. Beda ya. Bajet-bajetnya. Berarti nanti tinggal setting secara teknis aja. Ya, paling gitu. Thank you loh buat teman-teman yang udah lihat. Nanti kita lihat performenya. Ke Evelin. Asik. Rencana apa? Event terdekat? Terdekat. Apa ya? Yang terjauh ya? Kita cobain ya. Gimana kita marinkan. Oke. Yo, teman-teman ya. Nonton terus ya. Di channel Charlie Bike Channel. Oke. Bye.